Selamat datang di Tracy Swiss Vlogs Saya ada di Antalya liburan di Antalya, Turki dan di belakang saya teman-teman bisa melihat itu adalah pelabuhan saya kurang tahu namanya nanti saya akan tulis di bawah ini jika saya sudah tahu jadi ini adalah old town atau kota tua dari Antalya kita bisa naik kapal-kapal ini untuk ke laut selamat datang sekarang saya sudah selesai selamat datang selamat datang selamat datang panas sekali di sini hari ini sekitar 36 derajat nah ini pelabuhannya saya ini jalannya ini tanpa saya tahu apa nama tempatnya itulah kalau pesan holiday sangat spontan saya pesan liburan saya ini hanya dua hari sebelum saya berangkat saya tidak ada waktu untuk mencari informasi tentang Turki ini jadi begini pemandangannya dan di belakang saya itu seperti itu banyak tempat jual-jual misalnya boat atau tour seperti di Bali ini harbour ini kita bisa tekan tombol ini untuk memanggil taksi jadi ah ini taksi saya sudah datang belum dua menit aku nunggu terima kasih 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 ini saya baru saja beli granat apple apa sih bahasa indonesianya itu deli maya dengan melon juice jadi harganya 17 lira atau sekitar hampir dua francs atau dua yus dolar agak asam oke ini panas sekali cocok minum yang begini dan sekarang saatnya kita jalan-jalan untuk membeli souvenir yang tersedia di old town antalia jadi bisa dijangkau harga souvenir ini ya teman-teman mulai dari yang murah sampai yang mahal tentunya saya sendiri membeli beberapa souvenir dari sini yaitu lampu-lampu yang ada di rak ini yang ukuran setengah yang yang ini saya beli sekitar 13 euro tapi masih bisa ditawar jadi beginilah rupa souvenir di sana di samping itu teman-teman juga melihat kota town ini dengan begitu banyak cafe restoran yang sangat sangat menarik juga tentunya karpet buatan tangan orang asli di sini sebagian dari pasar ini mengingatkan kampung halaman saya di Ruteng Flores Indonesia masih terlihat juga ruin dari minaret atau tower yang ada di kota tua old town Antalya jadi dari sini kalian bisa naik up laut dari pelabuhan Kalaeci kalau tidak salah jadi kalian bisa ke laut Mediterranean tempat ini sangat ramai dan saya recommended untuk mengunjunginya pada malam hari karena pada siang hari sangatlah panas jadi ini pelabuhannya pada malam hari juga sangat ramai ini karena tempat ini sangat turistik dan juga menjadi tempat piknik orang lokar lokal bukan lokar teman-teman demikianlah pengalaman saya dari Antalya old town jadi selanjutnya kalian bisa melihat vlog-vlog saya tentang liburan saya di Antalya Turki sekarang ada di sebuah toko Turki ini pemilik tokonya sangat ramah dia bisa berbahasa Jerman jadi saya diajaknya masuk tanpa saya diminta untuk beli barang-barangnya katanya saya mau dikasih kopi gratis baiklah kita mengenal kultur Turki lebih dekat lagi tempat say hey halo salaam alaikum salaam baiklah sesli aparen saya saya sticks saya Dat saya sentu itu Oh, semuanya! Ya, semuanya, semuanya elektronik Semuanya, semuanya Jadi, saya sangat gembira Saya terima kasih, sehingga kami tidak kenal Ibrahim Ibrahimovic 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 Sweden